Selalu bikin onar, tiga OPM anak buah Apeni Kobogau-Keok ditembak pasukan TNI. Tiga anggota organisasi Papua Merdeka OPM yang seringkali membuat onar di pasar kena batunya. Ketiganya ditembak pasukan Komando Operasi Koops TNI Habema saat beraksi di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Mereka merupakan anggota OPM di bawah pimpinan Apeni Kobogau. Ini merupakan upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pangkogabu Wilhan, tiga ledjen TNI Richard TH. Tampu bolong seperti dikutip kompas.com, Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024. Richard menjelaskan, penindakan dilakukan karena kelompok OPM Apeni Kobogau bersama anak buahnya bersenjata lengkap telah berulang kali mendatangi dan mengganggu rumah-rumah warga Bazemba pada akhir Mei tahun 2024 lalu. OPM ini meminta secara paksa bahan makanan, hak milik warga, dan uang bahkan tak segan menganiaya warga. Tak tahan atas tekanan dan gangguan tersebut, masyarakat pun melaporkan kepada aparat keamanan setempat. Dengan aksi cepat, Koops TNI Habema langsung menerjunkan pasukan. OPM mencoba melakukan penghadangan dengan tembakan senjata ke arah para prajurit. Namun demikian, kelompok OPM bergerak mundur ke arah Kampung Wandoga, sambil terus berusaha menghadang pasukan Koops Habema dengan tembakan. Meski dihadang oleh tembakan OPM, pasukan Koops Habema tidak tinggal diam dan terus melanjutkan pengejaran ke arah lokasi kelompok OPM berada, ujarnya. Hasilnya, tiga anggota OPM yang menyerang pasukan TNI berhasil dilumpuhkan.